Terima kasih. Saya tahu tangan saya enggak layak buat kamu cium. Kecuali tangannya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabar apa? Eh, orang baru juga naik. Ayo, ayo, ayo. Oke. Glock V. Yee. Dia, saya tahu, dia enggak di belakang. Di mana? Dia selalu ada di hati saya. Peggy. Makasih ya. Peggy. Kalau gotik di hati lo. Kalau bunda yang berhijab di mana? Dia lagi ada di kepala saya. Oke. Berbicara tentang ekstrim pacaran pada zaman saat ini. Ya sebenarnya perkembangan pacaran itu semua orang enggak ada masalah. Karena itu bagian suka sama suka. Tapi yang bermasalah di saat dia tidak bisa mampu menempatkan pacarannya di muka umum. Itu membuat saya jengkel, tahu? Contohnya. Waktu saya berjalan pulang dari mall. Tiba-tiba ada orang pacaran di jembatan. Kesel saya. Karena apa? Hidup saya tidak pernah prestasi dalam soal asmara. Makanya saya lampiaskan aja ke dia. Saya tendang aja udah tuh. Yang lagi pacaran di jembatan. Keren musik. Saya tendang. Kemudian saya masih berjalan lagi. Sampai ke daratan-daratan pedalaman pemukiman. Ternyata masih aja ada pasangan yang berpacaran di pinggir-pinggir kali. Itu tambah-tambah lagi membuat saya jengkel, tahu? Akhirnya karena keselnya saya. Saya tendang lagi di pinggir kali. Buang! Nah pas saya jalan. Udah saya tendang di jembatan. Udah saya tendang di pinggir kali. Saya jalan-jalan. Eh tiba-tiba ada yang pacaran tuh. Di depan halte bus. Saya gak berani tendang. Kenapa? Karena yang pacaran. Rapi Ahmad sama Ayu Ting Ting. Masa? Masa temen sendiri saya tendang? Nanti kalau saya tendang. Sama aja lu. Kan ketemunya di halte bus Jakarta Depok kok. Semoga anda bisa menjadi laki-laki yang tidak monoton. Bagus. Amin, amin, amin. Oke. Mengisah-mengisah tentang pacaran akhirnya terinspirasi dari kisah saya. Maaf ya aku bukannya nyinggung yang lalu. Waktu saya dulu masih ada hubungan kisah Asmara dengan Saskia. Iya. Eh. Eh Biki. Apa? Lu gak cocok. Lu tuh buah sama dia tuh bukan kisah Asmara. Terus kisah apa? Lu tuh kisah penipuan. Gak apa-apa. Semoga saya bisa menjadi contoh. Pria siapapun apabila sudah tidak berhubungan lagi. Jangan pernah menyerang seseorang yang pernah kamu cintai. Saskiya itu kan, maaf ya, rumahnya di Cikarang. Cikarang itu sama tempat pelahiran saya juga. Di sana itu tempat pedalaman, pedesaan. Jadi saya sering nganterin dia kalau habis nyanyi. Dulu kan dia nyanyi dari panggung ke panggung gitu kan. Masih saya nganterin. Saya nganterin sambil ngobrol-ngobrol kisah Asmara. Kan di kampung itu masih banyak tuh tempat-tempat yang serem dan angker. Tiba-tiba saya lewat jembatan ini nih. Jembatan ini angker. Si manis. Ada kan jam 10 tiap malam ratingan nomor 1. Tiba-tiba ada di jembatan ada seorang kakek-kakek. Saya lewat. Permisi ya, Kek. Saskiya udah takut. Haa eneng takut, ah. Tidak mungkin. Bukan A.A. Tidak mungkin. Bukan A.A. Mangek papi. Oh, itu kan masih pacaran. Oh, belum. Abis nyanyi. Oh, iya, iya. A.A. eneng takut, ah. Udah, tenang aja. Kek. Misi ya, Kek. Akhirnya saya kasih tau. Iya. Silahkan lewat. Yang penting kalau setiap lewat sini, kamu hati-hati jangan pernah nginjek kodok. Wah, saya semakin kesel dan semakin takut. Saskiya makin khawatir. Emang kenapa, Kek, kalau saya nginjek kodok? Karena apabila kamu nginjek kodok, berarti seumur hidup kamu, kamu akan mendapat pasangan yang jelek. Waduh, takut saya. Saskiya khawatir. Akhirnya berlalu deh tuh beberapa hari kemudian. Saya lewat. Ketemu lagi sama kakek itu. Beberapa hari lewat. Kakek. Kakek masih ada. Iya. Kek. Yee, saya udah lewat berkali-kali. Saya gak nginjek kodok. Makanya alhamdulillah saya dapet Saskiya tuh. Pacar saya cantik. Berarti kan saya gak nginjek kodok. Iya, bagus kamu. Gak lama kemudian, Saskiya nangis-nangis. Kenapa neng? Neng nginjek kodok. Saya terlewat dong. Oke, terima kasih. Gue Vicky Prasetyo. Gue Vicky Prasetyo.